Singkat banget sih, dari kemarin malam nyampe besok udah balik, cuma 2 malam. Iya, cepet banget ya. Untuk kita ada waktu bisa ngobrol-ngobrol ya. Lebih gampang berubah marketnya, lebih gampang berubah, betul sekali. Dan lebih bawel gitu maksudnya. Halo Music Cover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Music. Dan ini adalah segmen Bando, Bincang Audio. Dan hari ini gue beruntung banget, gue ketemu sama ownernya Avara. Bener Avara, EM yang sering dipakai sama artis-artis. Nah, gue akan ngobrol-ngobrol sama Bro Alfon. Halo semua, halo semua. Halo, halo, halo. Oke bro, kita udah lama gak ketemu nih. Terakhir kita ketemu lu ke Bandung 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Terus terakhir kita sempat live IG 2 tahun, awal-awal pandemi. Nah, akhirnya kita bisa ketemu lagi live. Dan lu datang di Bandung. Yes, gue lagi di Bandung nih. Nah, gue pengen tau sebenernya lu ngapain di Bandung? Ini ada hubungan sama Aldeo gak sih? Nah, ini nih. Gue tuh sebenernya kan ini aktif di komunitas DSC kan. Apa tuh DSC? Itu adalah dari Wismilak, dia itu namanya Diploma Success Challenge. Diploma Success Challenge, oke. Betul. Jadi itu sebenernya semacam kompetensi bisnis. Kompetensi bisnis. Setiap tahun ya. Jadi, ceritanya tuh dia tuh mencari business owner. Oke. Yang akhirnya kemudian akan mendapatkan hibah modal usaha. Oh. Nah, kebetulan gue tahun ini tuh jadi salah satu tim coachnya lah. Oh, tim coachnya. Ya, dan kebetulan hari ini tuh adalah presentasi finalnya di Bandung gitu. Oke. Oke. Sebelumnya ada di Solo, kemudian di Jakarta sama Surabaya waktu itu. Oke. Sebelumnya lu ikut juga dong berarti? Itu doang ya. Sebelumnya sempat ikut juga berarti waktu itu. Oh, sebenernya bukan Avaranya. Oh, bukan Avaranya. Oh, bukan Avaranya. Lu nya berarti. Pribadi ya. Oke. Ceritanya gimana? Cerita sedikit lah. Jadi gini. Kebetulan Avaranya waktu itu kan kita tuh sebagai salah satu pemenang DSC kan. Di tahun 2018. Oh, waktu itu. Oke. Jadi, kita tuh dapet dana hibah waktu itu sekitar 374 juta. Oh, lumayan banget loh untuk mulai. Anyway, ternyata pada tahun ini, 2022 itu, si Panetia DSC itu memutuskan ada beberapa pemenang di DSC yang sebelumnya. Yang akan ditunjuk sebagai asisten coach, ceritanya. Oke. Nah, kebetulan gue masuk dalam salah satunya begitu. Makanya lu datang ke Bandung. Yes, betul sekali. Oke. Sampai berapa lama lu di Bandung? Singkat banget sih. Dari kemarin malam nyampe besok udah balik. Cuma 2 malam. Iya, cepet banget ya. Untuk kita ada waktu, bisa ngobrol-ngobrol ya. Lu cuma punya waktu siang ini lagi ya. Iya. Kalau enggak, ya. Gak tau ketemu lagi kapan. Iya, oke-oke. Selain acara ini, lu ada kegiatan apa lagi? Gak ada? Gak ada sih. Oh, jadi memang ini aja. Oke. Nah, kita masuk ke audio-audio aja ya. Boleh, bener. Kenal lu kan owner-nya Avaran nih. Pasti tau banget tentang audio. Nah, gue pengen tau. Menurut lu, tren-tren audio ke depannya ini seperti apa sih, Von? Kalau yang gue liat ya, sebenarnya sekarang ini semakin kesini, orang itu lebih suka sistem yang lebih simple. Maksudnya lebih simple kayak gimana? Kalau jaman dulu itu kan misalnya ada DAP, kemudian amplifier yang stack gede-gede. Sampai di stack banyak, dicolok macam-macam. Betul, betul. Nah, sekarang itu orang-orang lebih suka yang simple kayaknya. Jadi, gak terlalu banyak perangkat, tapi memang yang kambang dibawa. Dan yang pasti earphone sama headphone, earphone lebih gampang disukain daripada headphone. Earphone? Yes. Ya, mungkin lebih portable kali ya? Bisa jadi. Dan kemudian sekarang kan kalau earphone banyak banget pilihannya di market ya. Di market ya. Kita mau cari harga yang 50 ribu, sampai 50 juta juga ada kan. Tergantung apa yang kita cari. Brandnya, atau spesifikasinya, fiturnya. Betul. Dan yang paling penting adalah, earphone itu kalau kita mau bawa kemana pun, tinggal digulung, musuhin kantong jadi deh. Headphone. Terus apalagi sekarang kan kita pakai HP juga udah langsung bisa. Dulu kan kita masih perlu, kalau semua yang proper bunyinya mau pakai DAP, amplifier, segalanya. Dan sekarang itu trennya pakai mini dongle tuh kayaknya udah lumayan masyarakat sekali gitu ya. Karena kan handphone zaman sekarang itu kan gak ada port-nya, earphone output-nya kan. Jadi mau gak mau kita mesti pakai converter atau mini dongle tadi itu. Nah, sedangkan mini dongle juga pilihannya banyak. Harganya makin murah gitu ya. Fiturnya makin banyak juga. Betul. Jadi kita sih, ya memang trennya seperti itu kayaknya ke depannya. Maka lebih banyak yang menggunakan. Jadi semuanya akan lebih simple. Yes, lebih simple. Keywordnya tuh simple lumayan. Simple. Oke, oke. Nah, sekarang berhubungan dengan Avara nih. Dengan kondisi seperti itu, Avara punya ada inovasi-inovasi apa? Atau ada yang lagi dipanggil dibuat gitu dari Avara sendiri? Sebenarnya sih, karena Avara tuh sekarang kita punya target market jelas ya. Maksudnya musisi atau kemudian pasar pro audio. Ya, betul. Yang mana mereka tuh udah punya kebutuhan spesifik. Artinya pasarnya tuh stabil. Tidak sedinamis pasarnya ke audio film market yang mana lebih gampang berubah marketnya. Lebih gampang berubah. Betul sekali. Dan lebih bawel gitu maksudnya. Kupi gak emas semua soalnya. Iya. Kalau gue sih bilangnya lebih dinamis. Lebih dinamis banyak. Nah, kalau di pro audio itu lumayan stabil. Jadi, uniknya begini. Kalau misalnya di market audiophile, sebuah line up yang berumur lebih dari 2 tahun, dia enggak udah tua. Iya, udah kuno gitu. Akhirnya hype-nya udah hilang. Hype-nya kemudian orang kayak, ah enggak ah gue gak mau itu udah kuno ah. Mending yang lain gitu kan. Tapi di market pro audio sebaliknya. Oh ya? Semakin tua line up itu ada di market yang sama, maka dia akan semakin terpercaya. Ini contohnya nih. Pernah dengar Shure SM58 gak mikrofon? Iya, iya. Gue pake juga. Gue juga pake SM58, SM57. Nah, SM58 itu dikeluarkan dari Shure pertama tahun sekitar tahun 69 kalau gak salah. Dan desainnya gak berubah loh. Dari tahun sampai sekarang. Berarti semakin tua produk itu ada di masyarakat, di market ceritanya. Maka kita akan jadi semakin percaya terhadap, oh ya memang barangnya bagus gitu ceritanya kan. Karena dari dulu sampai sekarang bisa bertahan dan kualitasnya tetap bertahan. Seperti itu. Dan secara kualitas suara, tuning suara itu gak dirubah. Jadi maksudnya produk pro audio itu begitu. Jadi dia stabil dan jangan banyak perubahan. Sekarang kebanyakan gak kalau misalnya Shure bikin nih. SM58, 58 versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, sampai versi 10 misalnya kan. Gue pilih yang mana juga. Ya betul. New land. Betul, betul. Jadi ininya kalau di Avara sendiri, kita udah punya specialty marketing jelas. Jadi yang sekarang kita lakuin tuh sebenarnya kita tuh lebih banyak produk developmentnya untuk pasar pro audio. Jadi arahnya lebih kesitu. Ya betul. Ada beberapa sih produk yang kita rencanain di depan. Kalau pernah dengar, ada satu nih. Ada satu merek microphone asli Indonesia. Mereknya Suruni Audio. Ya gue pernah dengar. Ada Suruni Audio itu kebetulan teman-teman kita juga di DSC. Oke. Jadi komunitas DSC itu kan punya banyak anggota kan. Pemilik bisnis dan sebagainya begitu kan. Nah kebetulan si Suruni Audio itu salah satu teman kita juga di DSC. Dan saat ini Avara dan Suruni Audio kita lagi collab nih. Ada mau collab. Ya kita lagi collab. Lagi mengembangin ya earphone plus microphone yang sesuai untuk market pro audio. Yang bisa digunakan di kedua-duanya gitu. Ya mungkin dalam bentuk konsep panggung ataupun di podcast atau yang kayak gitu ya. Ininya seperti itu Glenn ini ya. Oke oke menarik banget Vod. Ngomong-ngomong masalah artis nih Vod. Kan kita udah keluar dari pandemi nih. Ya udah masuk ke endemi. Jadi kondisi sekarang udah mulai berangsur-angsur normal. Kemudian terutama kondisi di entertainment. Ya di pasar entertainment itu udah mulai seperti dulu lagi. Nah untuk Avara sendiri itu dampaknya seperti apa? Ya sekarang ini kan udah banyak event offline yang diperbolehkan. Dalam artian kalau dulu itu kan para musisi artis itu gak bisa bikin offline event. Ya betul. Sekarang kan udah boleh semua ya. Ya. Jadi kalau buat kita itu sekarang tiba-tiba permintaannya Avara itu naik lumayan signifikan. Karena tiba-tiba nih gue mau pesen dong tapi buat bangun minggu depan. Ya gue minggu depan mesti kesini nih. Nah. Gue butuh nih. Betul. Bisa gak kalau diselesaikan dalam waktu tanggal segini nih. Karena gue mau pake nih. Nah itu banyak banget sekarang. Dan kayak gitu. Oke. Ya di satu pihak lu jadi kejar-kejar target tapi di satu pihak ya. Lu dapat order lebih banyak dong ya. Ya jadi ininya sih kemarin waktu pandemi 2 tahun tuh ya. 2020 21 tuh kan istilahnya kan kita tuh kayak mati suri. Karena kan ya dunia entertainment. Ya ya. Ya semua everybody. Live performance agak susah gitu. Susah banget kan. Yang offline nya. Nah di 2022 ini ya bersyukur banget. Karena udah masuk ke masa endemi. Sehingga akhirnya musisi bisa jalan lagi. Entertainment bisa jalan. Kita pun juga jalan gitu. Oke gitu. Ini bocoran sedikit. Artis-artis yang belakangan ini bikin siapa? Ada gak? Yang belakangan ini bikin. Gue pengen tau aja nih. Oke oke. Ucunya begini. Gak apa-apa kan kalau disebutin disini kan. Gak apa-apa sih. Ucunya begini. Banyak banget artis yang zaman dulu udah beli Avara. Karena sekarang mereka tiba-tiba jobnya rame. Mereka harus apa ya. Harus memastikan bahwa perakannya bagus gitu kan. Memastikan punya beberapa sharep lah istilahnya. Jadi kita tuh banyak banget dapet second order. Orang-orang yang zaman dulu udah pernah beli nih tahun 2018, 2019, 2020. Sekarang belinya lagi. Contoh misalnya. Terakhir yang beli itu si Kakak Seleng. Kakak Seleng. Ya. Terus si Raisa juga beli Raisa. Raisa. Terus kemudian si Melly Guslo. Melly Guslo. Itu juga beli juga. Dan sekarang ini yang lagi rame banget tuh Glenn. Di kalangan penyanyi dangdut. Oh iya? Ya. Jadi kalau kamu perhatikan di musik Indonesia ya. Ya. Sekarang ini judulnya dangdut koplo modern. Ya tau. Itu rame banget Glenn. Dan semua artis yang membawakan lagu seperti itu. Mereka tuh rame banget bangunnya. Ya. Jadi kayak kelasnya Dene Caknan. Terus kemudian kayak si Safira Inema. Kemudian kayak si Esa Risti. Ya. Itu mereka tuh offline eventnya gak berhenti. Dan itu jadi lumayan banyak order kita juga. Terutama untuk yang udah punya nama banget ya. Kayak misalnya si Dene Caknan. Dia juga punya beberapa set juga. Kemudian kayak si Wika Salim pun juga. Oh iya Wika Salim juga ya. Dia juga punya beberapa Afara juga dia. Begitu. Jadi ya untungnya begitu sih. Oke. Akhir-akhirnya begini. Terus ini. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol. Ternyata di luar Indonesia juga banyak ya yang memakai juga. Oh iya bener-bener. Kebetulan saat ini kita tuh beberapa bulan terakhir. Kita lagi rame banget di Malaysia. Malaysia. Nah. Surprising ini begini. Cita nih gimana nih. Tiba-tiba lu gak ada pasar di Malaysia nih. Gimana nih. Ya. Jadi. Itu kebetulan aja sini. Ya. Kebetulan dealer kita di Malaysia itu. Dia sebenarnya berangkat dari orang pro audio. Orang pro audio. Jadi setelah itu dia itu punya usaha rental cukup gede di sana. Dan punya koneksi ke banyak artis di sana. Nah. Ternyata. Apa yang terjadi di Indonesia. Itu dilihat oleh orang Malaysia sebagai suatu. Artis-artis Malaysia. Dilihat oleh artis Malaysia sebagai suatu nilai lambah. Karena begini Lian. Di Malaysia tuh semua artis tuh punya mimpi yang sama. Yaitu mereka berhasil dipasang Indonesia. Wow. Kenapa di Indonesia. Karena. Kembali lagi. Musik scene-nya di Malaysia tuh kecil. Cuman segini pendengarnya. Iya. Indonesia. Gede banget. Betul. Jadi. Mereka tuh kepengen ke bikin lagu gitu ya. Kalau bisa itu berhasil dipasang. Nah. Itu dia. Goalnya mereka seperti itu. Goalnya. Dan itulah kenapa mereka melihat. Perangkat apa yang boleh digunakan oleh artis Indonesia. Termasuk microphone. Termasuk earphone dan sebagainya. Itu yang banyak mereka beli di Malaysia juga. Begitu. Oke. Akhirnya bisa. Banyak juga artis artis Malaysia yang menggunakan itu. Oke. Ngomong-ngomong selain di Indonesia dan Malaysia. Lu ada. Pasar dimana lagi. Kita ada di Thailand. Kemudian ada juga di Singapura. Thailand Singapura. Ya. Yang paling. Cuman ya. Talentnya itu agak tricky. Ya. Dalam artian secara market dia gak segede kayak Malaysia. Ya. Dan lokal marketnya itu punya selera musik yang cukup spesifik. Oh gitu. Agak sedikit berbeda dibanding kayak misalnya Indonesia dan Malaysia. Agak beda. Betul. Oh ya. Terus kalau di Singapura. Ini repot nih. Repot di Singapura. Singapura itu susah banget. Jadi marketnya itu untuk bisa trust terhadap produk Asia susah banget di sana. Dan konsep namanya konsep affordable buat orang Singapura itu bukan sesuatu yang gampang diterima di sana. Jadi mereka lebih berpikir barang mahal pasti bagus. Betul. Kalau barang murah ya nanti dulu nih gitu. Dan yang pasti kalau merknya itu dari Amerika, Jepang, Eropa. Buat mereka itu sebagai apa ya. Lebih dipercaya lah daripada merk-merk dari Asia Tenggara begitu. Oke oke oke. Itu ya dari. Jadi marketnya lumayan. Avara berarti udah Indonesia. Di Indonesia udah di berbagai kota di Indonesia udah ada perwakilannya. Kemudian di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Wow. Lo ada kepikiran sih mau lebih jauh dari itu gak? Sebenarnya kita lagi approach namanya di Australia. Karena kan gini. Kita lihat di Australia tuh banyak orang Indonesia tinggal di sana kan. Betul. Jadi kita gak berharap untuk dapet market orang-orang bulinya. Enggak sih di Australia. Tapi kita berharap orang Indonesia tinggal di sana. Lagi sekolah atau apa gitu. Mereka pengen beli sesuatu yang gak terlalu mahal. Ya bisa beli merk kita gitu. Tapi ya masih approaching di sana. Tapi ya lumayan banget kalau misalnya bisa masuk ke Australia juga. Moga-moga lah. Semoga jalan yang lancar ya dibukain ya. Amin amin. Oke. Nah ini pertanyaan dari gue pribadi ya. Ini yang dari dulu sebenarnya gue pengen tau dari lu. Sound Signature Avara. Sebenarnya arahnya kemana tuh kawan? Kalau kita tuh punya satu keyword yang selalu kita pakai itu namanya balance. Jadi. Balance. Istilahnya gini. Kalau di pasar musisi itu kan. Kembali lagi. Kita kembali utama. Kita kan pasar musisi. Pro audio musisi. Yes. Kita tuh gak kepengen bikin suara yang terlalu aneh-aneh ceritanya. Jadi yang penting itu semua itu harus balance ya. Jadi bassnya ada. Bungnya ada. Treblenya ada. Iya. Tapi bukan sesuatu yang terlalu banyak kolorasi di. Di frekuensi tertentu. Iya. Jadi istilahnya tuh kalau. Kalau dimana audio file. Kembali lagi. Suara kayak Avara tuh. Termasuk suara yang. Agak membosankan. Iya. Karena terlalu aman gitu. Iya. Jadi gak. Gak terlalu banyak bumbu. Dan memang. Memang marketnya. Agak sedikit berbeda sih. Maserang. Tapi ya. Keywordnya selalu kita pakai itu balance. Balance. Oke. Dari AV1. Dari Neo lah. Dari Neo AV1. Sampai. Yang paling lain apa? Pas dikit. ST. Ya. Itu. Apakah punya. punya sound signature sendiri. Yang memang. Lu selalu jaga. Atau. Itu beda-beda tiap line up. Sebenarnya gini. Kita tuh punya. Apa ya. Punya namanya. Product reference. Yang berbeda-beda. Oke. Contoh kayak AV3 itu. Sebagai baseline kita. Itu kita tuning suaranya. Dari line up. Namanya Westone IM30 Pro. Oh. Yang mana. Westone sendiri itu. Termasuk salah satu line up. Earphone monitoring. Yang paling terkenal di seluruh dunia. Begitu. Oke. Jadi poinnya itu. Untuk AV3. Betul. Oke. Jadi sebenarnya. Sound signature nya. Itu mungkin berbeda. Beda tiap line up gitu. Secara tonal itu. Ada perbedaannya. Ada perbedaan. Tapi kalau ditarik. Keris merahnya. Selalu ada di tarik disitu. Oh. Jadi ada karakter Avara yang dipertahankan. Walaupun secara penyampaian. AV2, AV3, AV4 itu bisa berbeda gitu kan. Nah. Terus. Lu kan ada. AV1, 2, 3, 4. Terus. Kalau nggak salah loncat langsung ke 6 ya. Iya. 6. Kenapa 5 nggak ada. 5 nggak ada. Nanggung dong. Ganjil kan. Jangan-jangan. Maksudnya itu. Maksudnya itu. Kita rasa kalau dari. Ketiga ada. Betul. Kalau dulu ganjil. 4 ke 5. Itu kita nggak ngerasa ada penambahan. Kualitas suaranya signifikan. Jadi makanya kita nggak bikin. Oke. Jadi masalah itu doang sebenarnya. Jadi bukan masalah. Misalnya ada sesuatu apa gitu. Makanya gue heran kan. Lu kan ada. AV1, AV2, AV3 gitu. AV4 ada. Terus ujung-ujung kan 6 gitu. Iya bener. Soalnya kalau dari 4 ke 5 itu nggak mau banyak. Jadi kita pikir. Ngapain juga gitu. Gue pakai line up gitu. Betul. Nggak terlalu apa ya. Nggak terlalu perbeda gitu. Oh. Jadi itu sebabnya. Sang sekali. Walaupun gue tahu. Itu salah satu. Cuma kalau dari 2 ke 3 itu memang ada. Improve lumayan. Lumayan signifikan. 3 ke 4 ada juga lumayan. Lumayan signifikan gitu. Ya kemarin gue juga kan ada temen gue yang bikin AV4 juga. Memang kerasa sih. Memang dari. Gue kan punya AV3 juga. Gue dengerin AV4. Memang agak sedikit berbeda gitu. Terutama di low nya gitu. Ya. Di bass nya lebih. Apa ya. Lebih tebal di 4 gitu. Dan penyampaian vokalnya kan juga berbeda ya. Ya. Betul. Betul. Oke. Terakhir nih Von. Kedepannya Avara ada visi apa nih? Untuk pasar Indonesia. Oke. Lu kan udah pas pasar dunia nih bisa dibilang. Bukan cuma di Indonesia aja. Lu udah main di Malaysia, Singapura, Thailand. Ada rencana ke Australia gitu. Lu punya visi apa sih? Sebenarnya sih gue tuh pengennya begini. Ya kembali lagi. Indonesia tuh kan markannya gede gitu kan. Gede banget. Terus kemudian masyarakatnya banyak gitu kan. Kita tuh kepengennya. Ya kembali lagi. Kalau bisa. Kita tuh kepengen jadi top of the mind. Maksudnya. Apa sih. Misalnya gini. Instan. Apa lagi. Indomie. Nah betul. Misalnya air mineral. Aqua. Nah. Kita pengen seperti itu. Earphone. Ya. In-ear monitor custom. Ya. Avara. Sampai kesitu. Jadi brand image nya benar-benar kuat. Untuk di semua segmen. Bahwa. Untuk custom in-ear. Lu taunya ini. Ya betul. Jadi itu kuliner kita kedepan. Seperti itu kepengen jadi top of the mind nya. Untuk custom in-ear monitor di Indonesia. Wow. Itu. Itu gede loh. Jadi kembali lagi. Kembali lagi. Kita tuh gak apa ya. Gak. Sebenernya gak mengejar market luar negeri. Gak asing ya. Hmm. Karena buat kita sendiri tuh. Indonesia udah gede banget. Market Indonesia sendiri. Ya. Tapi kalau kemudian terjadi bahwa kita. Akhirnya diperbolehkan. Bisa keluar. Nah itu memang ya. Itu. Itu kayak. Apa ya. Dibukakan berkat lah. Pintu berkat dari. Oke. Jadi itu visinya ya. Ya. Tapi kalau guru kita memang. Ya tetep lokal market. Indonesia. Top of the mind. Ya. Dan kita harus ya. Fokus sama lokal market juga. Apalagi kan. Kalau misalnya kita brand Indonesia. Kita bisa buka pasar. Bukan pasar sih. Ke lapangan kerja. Terutama untuk orang-orang Indonesia sendiri. Betul. Intinya gini. Kenapa kok. Gue tuh seneng banget. Untuk jadi produsen. Karena produsen itu udah pasti padat karya. Beda sama importer. Kalau importer kan ya cuman. Ya kita beli dari negara mana. Jual dari sini. Gitu kan. Ya. Otomatis. Menyerap tenaga kerjanya itu gak akan sebanyak. Gak sebanyak kalau ada production. Ya. Karena produksi itu dari hulu ke hilir. Artinya banyak proses. Semuanya. Betul. Kalau yang importer ya udah aja. Cuman marketing. Cuman admin. Orang gudang satu. Ya orang gudang gitu. Kalau produsen kan udah ya. Dari produksinya. Dari ujung ke ujung gitu kan. Dari. Apa. Retribusinya. Segala macam. Banyak banget gitu. Nah itu yang kita pengennya. Pengen terus ngembangin disitu. Pengen terus konsisten memberikan produk terbaik gitu lah. Kembali lagi. Keywordnya sekali lagi adalah. Konsistensi. Konsisten. Jadi. Itu yang selalu kita pengen juga. Dalam bentuk apa ya. Konsistensi bikin produknya harus bagus. Konsisten dalam. Memberikan pelayanan paling bagus gitu kan. Konsisten juga untuk nanti terus belajar. Jangan. Jangan pernah berpuas diri gitu ya. Ya. Contoh paling gaman nih Glenn. Gimana? Kalau kalian perhatikan ya. Di Avaraya tuh. Ini salah satu contoh rahasia. Maksudnya gini. Kita produknya mungkin sama. Ya. Speknya sama semua gitu kan. Tapi. Dalam. 6 tahun terakhir. Kita tuh banyak belajar. Contoh misalnya gini. Cara kita. Ngebikin faceplate. Ya. Faceplate. Zaman dulu. Zaman 3 tahun lalu. Ya. Zaman sekarang tuh beda banget. Oh. Jadi kalau diperhatikan. Kalau yang dulu tuh mungkin. Tingginya bisa gak sama. Ada perbedaan 1-2 mili. Kalau sekarang tuh. Lebih rata semuanya. Sama semua. Terus misalnya lagi. Masalah ini. Masalah finishing gitu ya. Oke. Kalau zaman dulu tuh. Banyak. Di permukanya. Shellnya tuh. Tidak serapi dengan yang sekarang. Nah. Hal-hal kayak gini. Cuma bisa didapatkan. Bisa kita mencapai itu. Itu. Dengan cara ya konsisten. Konsisten terus belajar. Konsisten terus produksi gitu. Lu ngelakuin itu. Apakah dengan penambahan alat. Atau penambahan skill. Enggak. Kita sih dengan penambahan skill ya pasti. Jadi. Oh. Kita terus belajar. Eh. Kalau ngobrol sama anak produksi gitu. Hmm. Harusnya kalau kayak gini. Kita lakuin ini. Mungkin lebih bagus gak sih. Nyata lebih bagus gitu. Hmm. Oke. Jadi berarti memang. Ya improvement terus. Betul sekali. Kalau improvement alat. Ya tinggal beli alat baru. Udah selesai. Tapi ternyata enggak. Masalah improvement skill. Dan improvement dari. Kualitas tangannya itu. Beda sekali. Beda sekali. Sama soalnya gue kan orang musik. Ya musik itu butuh proses. Lu gak bisa. Hari ini mempelajari tentang biola. Terus besok lu jago main biola. Gak bisa. Lu harus latihan mungkin satu tahun. Dua tahun. Untuk bisa. Sampai ke level itu. Nah ini pun juga. Yang kita rasain juga sama. Maksudnya. Kalau ngobrol sama anak produksi Avara ya. Sering kali nih kita bercanda nih. Eh. Jadi di Instagram nih. Lihat nih. Kerja yang kita hari ini. Sama kerja yang kita lima tahun lalu. Nih. Kebayangkan bedanya kan. Orang yang sama loh nih. Orang yang sama. Alat produksi yang sama loh. Apa yang ngebedain tangannya. Skillnya. Ya skillnya berbeda. Ya itu yang kita terus. Apa ya. Terus jaga. Improvement. Ya oke. Ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Jadi maksudnya itu. Kita tuh gak bisa berpuas diri. Dalam artian. Ya udah punya gue segini aja. Gak boleh dong. Kalau cuman kayak gitu aja. Jadi gak apa ya. Jadi gak improve gitu. Ya. Even sampai hari ini pun. Walaupun kita udah punya macem-macem line up. Dalam artian. Material dan sebagainya. Ya. Kita tetep gak pernah berhenti untuk. Untuk trial. Maksudnya itu. Coba dong kalau pakai material ini. Hasilnya kayak gimana. Coba dong pakai campuran. Ini deh. Hasilnya gimana. Selalu gitu kita. Hmm. Karena kalau begitu kita udah. Merasa berpuas diri. Udah apa ya. Udah. Stop untuk belajar. Dan gak mau lagi improve. Stagnan. Selesai udah. Stagnan. Gak bisa. Dan kita gak bisa kayak gitu. Harus terus. Kekuatan manusia kan adaptasi. Betul. Kita harus improve terus. Harus adaptasi terus. Tiap saat. Pernah denger ya. Pernah denger hukum 10.000 jam gak? Kan tau setahun. Kalau lu gak lakuin satu hal. Dengan waktu 10.000 jam. Lu akan jago sama. Itu gue gak lakuin itu di biola. Kalau lu belajar biola 10.000 jam. Lu akan jadi expert di bidang kita. Betul. Jadi itu juga yang kita lakuin di Afar. Seperti itu. Maksudnya. Misalnya material ini gak ketemu nih. Coba material B. Pokoknya kalau B ini. Sampai sempurna itu. Lu harus punya 10.000 jam. Pasti sempurna. Enggak. Gitu. Iya. Jadi itu. Itulah yang. Yang kita lakuin selama ini. Dan kedepannya ya. Akan terus kita lakuin terus. Gak boleh apa ya. Oke. Yang haram itu. Kalau kita berpuas diri. Itu sih. Jadi harus terus. Merasa. Perlu improve. Merasa kurang. Merasa kurang. Betul. Betul. Oke Fon. Terima kasih banget. Ini gue dapat banget. Banyak banget. Belajar dari. Informasi-informasi lu. Ya. Terutama untuk. Masalah Avara. Masalah. Ya tadi bisnis. Tentang. Harus bagaimana kita bersikap. Itu luar biasa banget. Thank you banget. Thank you banget Len. Oke Music Lover. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini. Like. Comment. Share. Subscribe. Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye. Bye. Terima kasih.